Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Inna allaha yaghfirul dhunuba jami'a Inna hu huwal ghafuru rahim Sadaqallahul alim Masya Allah, kekenyangan ini pasti tadi sahurnya Sini nak, sini sayang Bunda sapa pemirsa dulu ya Bi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat Semangat selalu puasanya, jangan lemas ya Harus selalu semangat Pahalanya ini berlipat-lipat ganda karena ini bulan luar biasa Rahmat Allah, ampunan Allah ada di Ramadan semuanya ya Jumpa lagi di acara kesayangan kita Asmahul Husna Masih bersama keluarga kami, keluarga Taufiq Rahman Alhamdulillah Nah kalau kemarin kita membahas tentang Ar-Rahim ya Bi Ar-Rahman kakak Bagus berarti kakak nyemak Sekarang kita membahas Ar-Rahim ya Karena memang selalu berdampingan Ar-Rahman, Rahim Seperti kemarin Bunda bilang, salah satunya adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim Allah itu maha pengasih dan maha penyayang Kalau kita korelasikan dalam kehidupan sehari-hari nih Bi ya Kadang-kadang kita selalu berburuk sangka kepada Allah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita Ya kan? Padahal Allah sudah mengingatkan juga banyak di dalam firmannya Jangan berburuk sangka Karena Allah pasti sudah paling tahu yang terbaik untuk hambanya Gitu ya kak ya? Oke Yuk Bi kita bahas dulu ya Siap Jadi bahasanya Ikhwafillah Rahimahkumullah Saat wiridan penuh tafakkur Bersama mama lagi di Madinah Ramadhan penuh syukur bersama kajian Asma'ul Husna Cakep Kalau kemarin Ar-Rahman sudah Kakak masih inget gak pantunnya kemarin? Ayo Ingat dong Apa kak? Saat menguji duduk di taman Cakam Ada yang syukur berpagi-pagi Iya Kita mengkaji Asma'ul Husna Ar-Rahman Agar menjadi hamba yang pandai bersyukur dan tidak pelit berbagi Masya Allah Pinter Itu kemarin Kalau sekarang kita sudah maju kepada Ar-Rahim Tadi yang kakak bacakan Ikhwafillah Surat Az-Zumar Ayat 53 Nah kemudian tadi Buna sudah menyinggung Bagaimana kita jangan sampai bersu-zun Kepada Allah SWT berburu sangka Karena di surat Az-Zumar Ujungnya jelas Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang Nah di tengah-tengah Allah menyinggung tu bun Latak natu mirrohmatillah Jangan sampai kalian semua berputus asa Dengan rohmat Allah Gitu kan Nah kemudian Disitu betapa rohimnya Allah Panggilannya indah loh Allah gak manggil Hai penjudi Hai penjina Hai pemabok Hai pemakan riba Hai pembunuh Enggak Sayang banget Allah ya Panggilannya indah loh Ya Allah Ikhwafillah Halus Wahai hamba-hambaku Yang pada melampaui banget Masya Allah Allah aja bahasanya di Atur Halus Demikian rupa ya Gitu Ini kita kadang-kadang kan Mohon maaf Ya Ada orang baru tumben nih Ke masjid Sehari Nisanya enak banget Udah kayak gak ada sekolahannya Ya Allah Lu tumben ke masjid Pantes hujan Ya Allah Nah oleh karenanya Jangan sampai kita bersuuzon Kita berberusangka Dengan takdir Yang Allah berikan Terjadi sama kita Di zaman Nabi Kakak Abi lihat di dalam kitab Irishadul Ibad Buah karya Sheikh Zainuddin Bin Abdilajiz Al Malibari Jadi ada salah satu Nabi Yang bernama Nabi Isa Punya mu'jijat Bisa menghidupkan orang yang mati Bisa matiin orang yang hidup Masya Allah Nabi Isa sedang berjalan Ternyata ada pemakaman Yang di atas mahkom itu Ada orang lagi Sedang merinti-rinti Nangis-angis Allah gak adil Allah jahat Gitu kan Saya berumah tangga Baru seminggu Ternyata istri saya Udah dipanggil Meninggal dunia Allah gak adil Mana kesayangnya Gitu kan Mana rahimnya Kata Nabi Allah Isa Dinasihatin Udah terima yang terbaik Buat istri kamu Kamu ridho Sungga buatnya Enggak Lagi dipaksa-paksa Nabi Allah Isa Tolong Kamu seorang Nabi Doakan Biar disisai bisa hidup lagi Dipaksa-paksa Bun Ternyata Nabi Allah Isa Menuruti kehendaknya Didoain Hidup lagi Ya Allah ya Allah Eh begitu dilanjutkan Episode kehidupan Sedang honeymoon Suami tertidur Di pangkuan istrinya Ternyata Datang pemuda Berkuda Tampan Tajir Merayu perempuan ini Ternyata ini perempuan tergoda Baik daripada suaminya Ya kelihatan Dilihat yang tidur Aduh ngorok Gitu kan Nah yang datang Gagak muda Tajir Melintir Masya Allah Tergoda dia Dia hentakkan begitu saja Dia penuhi rayuan Laki-laki yang baru datang Terlihat rempuk tetangga Lebih indah dari yang dia punya Allahu Akbar Suami terbangun Ya Allah ya Rabbi Bagaimana cara membelah nanas Kalau bukan di belua-dua Hati suami mana yang tak panas Melihat istri Amal laki-laki Jalan bergerak Aduh sakit Sakit Naik rakit Ketemu sehari ini Sakit itu disini Jadi bunda Permintanya udah dikabulkan Akhirnya dia kesel Nyari lagi Nabi Allah Tolong aku minta padamu Doakan Supaya istri saya Mati lagi Beda Meninggal dunia pertama Suami Ridha surga Tapi meninggal yang kedua Yang ada Susan Berusangka Akhirnya Inilah ujungnya Kan dari zaman Nabi Isya aja Udah dikasih peringatan sama Allah Sudah dibuktikan ya Allah udah paling tau deh Gitu kan Yang terbaik Memang sih sedih Namanya pengantin baru Ya gak sih istri meninggal Tiba-tiba lagi senang-senangnya Eh meninggal Padahal mungkin ketika Hidupnya panjang Terjadi seperti itu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Maling Ya Kudus Ya Salam Ya Mumin Ya Muhaymin Aduh Asya Allah Kembali lagi di acara Asmal Husna Bersama keluarga Taufiku Rahman Sudah selesai sahur semuanya Nah harus jangan lupa nih Banyak minum ya pemirsa Jangan terlalu banyak makan Nanti ngantuk Ibadahnya lupa Ya oke Kita lanjutkan kembali Tentang Ar-Rahman Ar-Rahim Ngetes lagi Ya Kak Kakak mau tanya apa Tadi dengar cerita Abis sebelumnya jadi Kepikiran Waktu itu aku gak jadi Kuliah ke Malaysia Sempat susun sama Allah Ya Allah Kenapa kok gak jadi sedih Kok gak mau diterima di Malaysia Sudah keterima Ya Allah Masya Allah Bener Bener Harus kuliah di Indonesia aja Tapi setelah dijalanin Oh ternyata Gak apa-apa Kuliah di Indonesia juga Belum tentu kuliah disana Bisa kayak sekarang Waduh Iyutunan Alhamdulillah Iya Ada yang menarik bunda Nah Sheikh Muhammad Nawawi bin Umar Aljawi Dalam kitab Naso'i Hulibatnya Di dalam makolah hadis Yang berisi tiga-tiga Ini perlu nih Dengan kerohiman Ya maksudnya Allah punya nama Baik-baik Di antaranya Ar-Rahim Penyayang Jadi Nabi sedang Keluar pagi-pagi Gitu kan Lantas Nabi nanya Ketemu para sahabat Kaifah as-bahtum Bagaimana kabar kamu semua Pada pagi hari ini Nabi kaget Ternyata Pemirsa Para sahabat bukan jawabnya Wah I am fine I am fine gitu Iya Iya Tapi jawaban sahabat Ya Rasulullah Asbahna Mu'mini Nabi Ya Rasul Kabar kami pagi ini Selalu beriman pada Allah Insya Allah Dengar jawaban sahabat begini Nabi langsung tuh Wa ma'alamatu imanikum Hai Para sahabatku tercinta Kalau kalian semua menjawab Pagi ini Dalam kondisi beriman Apa ciri-cirinya Oh ya Sahabat jawab tiga nih Kiri-cirinya Tolong disimak Malimpin di kota Serang Disediakan makan Makannya kue putu Pasang kuping Biar terang Saya sebutkan Satu persabu Jadi pengen kue putu Nanti diapalin Oke pemirsa Pertama kata para sahabat Kami cirinya beriman kepada Allah Satu Kami betul-betul Nasbiru Alalbala Kami bersabar Di setiap Allah Berikan musibah kepada kami Insya Allah Yang kedua kata para sahabat Mereka menjawab Apa lagi Kami selalu bersyukur Dengan kondisi bagaimanapun Yang Allah tetapkan kepada kami Ketika para sahabat Ya begini bun Langsung Nabi Jempolin lah Ya betul-betul Kalau begitu Kamu betul-betul Beriman sejati Kepada Allah Insya Allah Jadi Jangan berburuk sangka Kepada Allah Dalam setiap kondisi apapun Orang marah-marah kak Karena ternyata Dia kebelet pipis Akhirnya karena kebelet pipis Dia ke toilet Begitu selang Cuma beberapa menit Pesawat yang dimaksud Udah take off Ketinggalan pesawat ya Ketinggalan pesawat Waduh marah-marah Kenapa tadi saya kebelet pipis Coba kalau gak kebelet pipis Tidak ketinggalan Akhirnya dia pulang lagi Dapat informasi Begitu dua jam berikutnya Pesawat dengan nomor sekian Ternyata Na'udhu bila min dalik Allah ya fa'ad Menabrak gunung Dan semua penumpangnya Meninggal dunia Ini yang gak ikut Naik pesawat tadi Berbalik sekarang Ya Allah makasih Alhamdulillah Untuk tadi kebelet pipis Kalau sekiranya gak ke toilet dulu Jadi salah satu Nah Ya Jadi ini hikmah-hikmah Dimana Allah punya Nama yang baik Ar-Rahim Untuk selalu kita Berhusnudhan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kan manusia memang Selalu telat Untuk menyadari hikmah itu Biasanya selalu belakangan Penyesalan adanya selalu di belakang Yang duluan kan pendaptaran ya kak Ya oleh Karena dalam hadis bunda Disebutkan Dimana Allah Mempunyai seratus rahmat Satu Diberikan Untuk manusia Untuk kalangan jin Untuk binatang Untuk tubuh-tubuhan Nah itu Yang pernah dibahas Di episode yang duluan Ar-Rahman Tapi yang 99 Ini adalah Kerohiman Yang Allah berikan Kepada orang-orang yang beriman Nah kadang-kadang juga kita bilang begini Kenapa sih dia kan gak pernah ibadah tuh Males banget ibadahnya ya kan Dia jauh dari ini Tapi kalau dia Dikasih rejeki aja sama Allah Sukses aja hidupnya Itu karena Allah ngasih terus Apa gimana sih? Kan tadi Rohman Itu gak pernah berpilih kasih Nah oleh Karena nyebuah kita pun Tolong Dalam bergaul Dalam bersahabat Dalam menolong Jangan pernah berpilih kasih Jadi kalau begitu namanya kita ngaji Asmul husna Sesuai dengan Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rohman Nah rohim ini Memang agak Serik khusus Ya itu kan Tapi mohon maaf 99 Buat mereka-mereka Yang beriman kepada Allah Penasaran pasti kakak Mudah-mudahan kita masuk dalam yang 99 tadi ya Bi Kakak masih lapar gak? Bunda punya cemilan lagi di belakang Mau cilok Mau biskuit atau apa Sebentar ya sayang Alhamdulillah Ini kan kesukaan adek Aduh adek gak ada adek Masih dipondok Mau sayang? Kita lanjutkan kembali Membahas di Asmul husna Tentang Ar-Rahim Gak lupa dong Lanjut nih Jadi Ini Ar-Rahim Diberikan Kepada hamba-hamba Yang beriman Karena jujur Kalau mengandalkan Besok kita bahagia Kelak Di alam barzah Maupun di surga Dengan mengandalkan Amalia ibadah kita Belum ada apa-apanya Belum tentu Allah Diterima ya Dibanding dengan ibadah-ibadah Para sahabat-sahabat nanti Jauh Jangankan ke sahabat dah Kepada Imam Shafi lah Yang lain tahun 150 Hijri ya Bun Wapak tahun 204 Berarti usia beliau Cuman 54 tahun Itu kalau Ramadan begini Sehari Selesai Dua kali khutbul Quran Insya Allah Dua kali khutbul Quran Dan paketnya Bukan alikhlas tiga kali Bukan Paketnya Surat Al-Fatihah Sampai atas 114 surat 30 juz Ya Allah Kalau ngandelin Dengan amal ibadah Mungkin kita mah Ya Allah Bukan siapa-siapa Tapi bahagia Allah punya sifat Allah punya nama Ar-Rahim Yang maha Dan di saat Ramadan ini Kita maksimalkan Menggapai Kasih sayang Allah Karena hanya di Ramadan Bunda Dimana Ya Allah Hadiah Untuk umat baginda Rasulullah Harus kita maksimalkan ini Untuk betul-betul Mendapat Kerohiman Allah Kak Bunda Pemirsa Sampai hebatnya Ramadan Dengan kaitannya Asmulsa Ar-Rahim Itu Malaikat Jibril Dikutip oleh Sheikh Jainuddin bin Abdil Ajis Al-Malibari Dalam kitab Irshadul Ibadnya Pada Babu Siam Ini hadis pertama Jadi begitu Nabi naik mimbar Mau nyambut Ramadan Nabi ucap Amin Amin Tiga kali Sahabat nanya Kok Rasulullah Enggak biasa-biasanya Khutbah Amin Sampai tiga kali Begitu kelar Jumatan Ditanya Kenapa Rasulullah Dia jawab Tadi Malaikat Jibril Atani Jibril Fakola Baca doa di hadapanku Nah doanya Harus kita renungi Pemirsa ini Yang pertama Ya Muhammadu Man Adroka Sahra Ramadan Siap orang yang Bertemu dengan Ramadan Tapi dosa-dosanya Begitu aja Ada yang makin nambah Makin cuek Cuek tarawi Cuek tadarusan Cuek dengan irtikab Nggak mau Untuk puasa Nautubillah Mindadik Yang begitu Allah ambil ajalnya Berhak masuk Jurang api nerakanya Semoga yang begitu Allah jauhkan Daripada umatmu Katakannya Muhammad Amin Nabi jawab Amin Maksudnya Ikhwafillah Allah maharrohim Ibadah kita Nggak sehebat Kayak Rasulullah Belum seapa-apa Belum secuilnya Belum kayak sahabat Nabi Belum kayak Imam Shafi'i Tapi yang memaksimalkan Ibadah di bulan Ramadan Allahu Akbar Itu berlipat-lipat Ganda di lainnya Masya Allah Supaya lebih gerget lagi Nabi Kesimpulan yang tadi kita bahas Dari awal sampai akhir ini Supaya pemirsa lebih lagi Faham tentang Ikhwafillah Jadi jangan pernah berputus asa Dengan kerohmanan dan kerohiman Allah Yang penting kita ada selalu di hati Untuk berniat memperbaiki masalah kita Karena Ramadan ini Bulan syahrut taubah Oleh kanannya dengan Korohiman Allah Pesan saya sederhana Nebus obat kemargonda Di antarijal penjaga toserbah Urusan tobat jangan pakai ditunda Karena ajak datang secara tiba-tiba Masya Allah Nah jadi sebelum kita tutup Bunda pengen Abi pimpin doa dulu Semua juga pemirsa Angkat tangannya Kita berdoa mudah-mudahan Pandemi ini betul-betul Berakhir Betul-betul Bisa membuka lagi lapangan kerja Semuanya kembali normal Sehat Wallafiat Indonesia makin jaya Makin maju Makin aman Tentram damai Seluruh dunia ya bahkan Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala ali sayyidina muhammadin Ya Allah Ramadan ini penuh syukur Kepadamu ya Allah Dua tahun kemarin Kami tidak bisa Bersama-sama tarawihat Tidak bisa bersama-sama Tadarushat Dengan izinmu ya Allah Penuh rasa syukur kami di Ramadan ini Kami bisa ngaji bersama-sama Ya Allah Selamatkan kami Keluarga kami Rumah tangga kami Negeri kami tercinta Salimna ya Allah Selamatkan kami Daripada wabah-wabah yang mematikan Apapun namanya Selamatkan kami Allah Selamatkan ibadah kami Selamatkan negeri kami Selamatkan anak cucu kami Dari hal-hal yang sifatnya wabah ta'un Yang mengerikan dan mematikan Ya Allah kami mohon padamu Untuk terus ke depannya Jadikan kami hamba Yang selalu semangat Istiqomah Untuk menggapai Kerohmanan Dan kerohiman Dari engkau ya Allah Rabbana atina Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Jauhan 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 Kadang kita tuh kalau ngeliat orang Kayak ih dia lebih pintar Ih dia lebih cantik Karena suka insecure gitu kan Menjadi pemimpin ini gak mudah Kualitas ilmiahnya Tapi tetap juga Mengedepankan Akhlakul karima Darah budaya Darah nyumpara remaja Nah terus Udah Metro TV 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 Metro TV